25 Fakta Menarik Tentang Starter Pokemon Yang Mungkin Tidak Kamu Ketahui Saat Kamu Memulai Petualangan, Starter Pokemon Akan Menjadi Bagian Terpenting Dari Petualanganmu Inilah Hal Menarik Dari Mereka Sebelum Itu, Tekan Subscribe Dan Bunyikan Loncengnya Agar Kamu Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Channel Ini Kalau Sudah, Kita Mulai 1. Tepik Adalah Pokemon Paling Ringan Saat Mempelajari Move Hippie Slam Jadi Hippie Slam Ini Akan Lebih Kuat Saat Penggunanya Jauh Lebih Berat Ketimbang Targetnya Dan Tepik Punya Berat 21,8 LBS Dan Ya, Itu Nggak Terlalu Efektif Untuk Melawan Sebagian Targetnya 2. Osawat Dan Praevolusinya Adalah Pokemon Terakhir Yang Didesain Di Generasi Kelima Jadi Ternyata Sebenarnya Desain Pokemon Water Itu Umumnya Sulit Untuk Dirancang Dan Ken Sugimari Serta Seluruh Tim Di Game Freak Berjuang Untuk Membuat Desain Osawat 3. Nama Chikorita Dan Praevolusinya Adalah Satu-Satunya Starter Yang Tidak Diubah Di Dua Versi Jadi Banyak Pokemon Starter Yang Namanya Diubah Di Versi Jepang Tapi Chikorita Dan Praevolusinya Tidak Mereka Masih Memiliki Nama Yang Sama Karena Alasan Ini Dap Tidak Mereka Mulang Suara Chikorita Mereka Hanya Menggunakan Audio Jepang 4. Desiduai Adalah Satu-Satunya Starter Yang Typing Sekundernya Diubah Di Tahap Akhir Awalnya Rowlet Bertipe Grass Flying Turun Kerda Tricks Dan Berubah Ke Desiduai Menjadi Grass Ghost 5. Pikachu Dan Evia Adalah Starter Tanpa Hukum Tipe Starter Jika Starter Memiliki Tiga Tipe Yang Saling Unggul Ketika Berhadapan Yaitu Grass Kalah Lawan Fire Dan Fire Kalah Lawan Water Serta Water Kalah Lawan Grass Tapi Dua Starter Ini Berbeda 6. Evie Adalah Satu-Satunya Starter Dengan Nama Valendromes Coba Kalian Baca Nama Evie Secara Terbalik Maka Namanya Akan Tetap Sama 7. Pikachu Adalah Starter Paling Banyak Muncul Dalam Anime Ya Apalagi Dia Adalah Maskot Pokemon 8. Typing Charizard Adalah Typing Starter Yang Paling Banyak Di Perdebatkan Karena Bentuknya Seperti Kadal Naga Apalagi Telah Ditemukan Beberapa Kombinasi Typing Yang Mirip Seperti Charizard Apakah Kamu Salah Satunya Mempermasalahkannya? 9. Starter Gen 8 Tidak Ditangkap Satupun Oleh Satoshi Dalam Anime-Nya Mereka Hanya Ditangkap Oleggo 10. Swamp World Adalah Satu-Satunya Starter Dengan Satu Kelemahan Namun Dua Kali Lipat Dalam Tipe Yang Sama Yaitu Grass 11. Empoleon Adalah Satu-Satunya Starter Yang Memiliki Kekebalan Terbanyak Berkat Kombinasi Typing-Nya Yaitu Water & Steel 12. Starter Gen 5 Adalah Starter Dengan Jumlah Statistik Dasar Seimbang Dan Dengan Jumlah Statistik Paling Unik Yaitu 528 13. Starter Gen 1 Adalah Starter Paling Dispesialkan Mereka Memiliki Mega Evolution Dan Giant Tamax 14. Starter Gen 9 Memiliki Nama Dengan Penyebutan Paling Unik Yaitu Sprigatito, Fekoko, Dan Neku Aksli Coba Sebut Lagi Agak Beda Gitu 15. Screen Ninja Adalah Starter Paling Unik Karena Dapat Melakukan Battlebound Dengan Trainernya Dan Juga Starter Dengan Penggemar Terbanyak Selain Charizard Dan Pikachu 16. Primarina Adalah Starter Dengan Kombinasi Typing Terunik Yaitu Water Fairy Ini Sangat Membantu Untuk Melawan Salah Satu Typing Terkuat Yaitu Dragon 17. Shiny Charizard Adalah Shiny Termahal 18. Tortera Adalah Starter Dengan Kombinasi Typing Paling Logis Karena Pohon Tumbuh Di Atas Tanah 19. Tiga Starter Dari Gen 3 Adalah Starter Yang Tiga-Tiganya Sama Kuat 20. Gen 3, 4, dan 5 Adalah Tempat Dimana Kamu Dapat Penemukan Starter Dengan Kombinasi Typing Yang Sama Yaitu Fire Fighting 21. Serperial Adalah Satu-Satunya Starter Tanpa Tangan Dan Kaki 22. Meskipun Mega Evolution Diperkenalkan Di Gen 6 Namun Starter Gen 6 Tidak Memiliki Mega Evolution 23. Insinorora Adalah Starter Paling Seram Ia Punya Ability Intimidate 24. Tortera Adalah Starter Paling Berat Yaitu 683,4 LBS Dan Terakhir 25. Sinder S Adalah Starter Tahap Akhir Paling Ringan Yaitu 72,8 LBS Oke deh, Itu Dia 25 Fakta Menarik Tentang Starter Pokemon Tambahin Jika Ada Yang Kurang Dari List Ini Dan Maaf-Maaf Jika Ada Salah Kata Tuan Sir Pamit, Thanks For Watching 15. Selamat datang. Jangan lupa like Jangan lupa like